Selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami, kelas 6, meskipun, dan senang. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu, materi kita adalah tentang pengertian kebugaran jasmani. Kalau sekarang kita masuk ke bentuk aktivitas Kebugaran Jasmani Kebugaran jasmani itu diperoleh dari latihan dan latihan dengan secara rutin. Salah satunya adalah contoh kecil untuk latihan kebugaran jasmani itu adalah berdiri jongkong. Kalau kita melakukan berdiri jongkong seperti ini, ini juga termasuk salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani. Tapi selain berdiri jongkong ini masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti push up. Nah, push up untuk kuat waktu tenang. Kemudian ada namanya sit-up. Jadi sit-up kebugaran kebugaran. Kemudian ada namanya back up. Ini back up ini untuk otak bagian belakang. Kemudian ada juga bisa berlari 50 meter. Boleh. Kemudian ada namanya samperan. Sampai berarti ini sudah lari bolak-balik. Itu sering tahu di blok kelas lima. Ini semua adalah bentuk-bentuk latihannya. Ini dia. Bisa dilakukan nanti. Apalagi kalau sekarang ini kita masih dalam garis jurnumah. Ini bisa dipraktikkan di rumah. Untuk mendapatkan kebugaran jurnumah ini. Nanti saya akan contohkan bentuk-bentuk latihan dari push up. Pick up tidak bisa karena harus perpasangan. Lain di rumah meter dia harus ke lapangan. Dan jurnumah. Saya akan mencontohkan dulunya ini. Karena saya tidak punya teman di keras ini. Oke. Ini dia bentuk latihannya. Baik dong. Sampai keren-keren seperti ini. Sampai seperti kena akunsi. Jangan lakukan sama saja. 5 kali boleh atau 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian kalau sidak ini bisa. Oke. Nanti jadi cukup. Sampai sini. Dikasih kembal. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pick up dia. Luntuk latinya harus memiliki pasangan. Nah di atas ini. Nah di sini. Satu ini. Sampai di lima kali. Oke buatan ada di kami. Mungkin itu bisa saya sendokan. Hanya bisa tiga. Dua lagi saya setelah pengaruh. Oke. Selamat mencoba.